Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menjelaskan tentang Pemeriksaan Puruh Hinoven dalam URI Puruh gilogen dapat terjadi di urin Melalui beberapa tahap Awalnya eritrosit yang telah mati Kemudian melepaskan hemoglobin Yang mana hemoglobin pada akhirnya akan terurai menjadi Protein glubin, heme, dan si Protein glubin akan digunakan kembali oleh tubuh Kemudian usi akan disimpan di hati Dan heme akan diuraikan melalui beberapa tahap Yang pada akhirnya dibentuklah bilirubin indirect Yang dimaksud dengan bilirubin indirect Adalah bilirubin yang masih mengikat albumin Kemudian dalam hutungan jam Bilirubin yang mengikat albumin ini Akan diserap ke dalam sel hati melalui membran selnya Namun albuminnya tidak ikut masuk Bilirubin yang masuk akan berkonjugasi Dan disebut sebagai bilirubin terkonjugasi Atau konjugat bilirubin 80% berkonjugasi dengan glukoronic acid Membentuk bilirubin glukoronida 10% berkonjugasi dengan sulfat Membentuk bilirubin sulfat Dan 10% dengan zat lain Dari sel hati dan di dalam bentuk konjugat Bilirubin akan diekskresikan ke bail kaanalikuli Dan kemudian diteruskan menuju usus Ketika getah empedu diekskresikan ke usus Setengah dari konjugat bilirubinnya Akan dikonversikan menjadi urobilinogen Yang tingkat kelarutannya tinggi Sehingga akan diserap kembali oleh usus Kembali ke darah Kebanyakan urobilinogen Akan diekskresikan kembali ke usus oleh hati Tetapi 5%nya akan diekskresikan oleh ginjal ke urin Urobilinogen yang teroksidasi dengan udara Akan berubah menjadi urobilin Sedangkan urobilinogen yang ada di usus Juga dapat teroksidasi Dan berubah menjadi terkobilin Nah urobilin yang diekskresikan oleh ginjal Melalui urin Jika nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium Dan kadernya tinggi Bisa mengindikasikan adanya penyakit tertentu Tetapi normalnya urobilinogen memang ada di dalam urin Tetapi dalam Berikut ini adalah keadaan penyakit Dimana urobilinogen dalam urin meningkat atau menurun Jika parameter yang digunakan adalah urin Mohon maaf Jika sampel yang digunakan adalah urin Kemudian parameternya adalah urobilinogen dan bilirubin Maka dalam kesehatan urobilinogen sebenarnya berada di dalam urin Dengan kadar yang normal Sedangkan kalau bilirubin menurut kesehatan atau secara fisiologis Terdeteksi negatif atau tidak berada di dalam urin Ada pun dalam penyakit hemolitik atau yang terkait dengan penyakit darah Urobilinogen dalam urin akan meningkat adanya Tetapi bilirubin akan terdeteksi negatif Sedangkan dalam indikasi penyakit hepatik atau hati Urobilinogen akan terdeteksi meningkat kadarnya Sedangkan kalau untuk bilirubin bisa terdeteksi positif maupun negatif Ada pun dalam hambatan bilieri Urobilinogen dapat terdeteksi rendah Dan bilirubin urin dapat terdeteksi positif Berikut ini adalah prinsip dan prosedur pemeriksaan urobilinogen Menggunakan metode R. Leach Menurut metode R. Leach Urobilinogen dalam urin bereaksi dengan reagen R. Leach Atau para dimethil aminobenzaldehid dalam HCl 50% Membentuk warna jingga merah atau merah ceri Ada pun prosedurnya Sample urin diambil sebanyak 5 mili Lalu ditambahkan ke dalamnya 10-12 tetes reagen R. Leach Dikocok dan ditunggu selama 5 menit Hasil pengamatannya adalah larutan berwarna Berubah menjadi berwarna merah Atau lebih tepatnya merah ceri atau cingga merah Yang berarti sampel positif mengandung urobilinogen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Urin yang terlalu alkalis menunjukkan kadar urobilinogen yang lebih tinggi Karena urobilinogen tadi memiliki sifat yang cenderung ke arah basah Sedangkan jika urin yang terlalu asam menunjukkan kadar urobilinogen yang lebih rendah dari yang seharusnya Kadar nitrit yang tinggi juga menyebabkan hasil negatif palsu Karena nitrit tadi cenderung akan menyumbangkan alkali ya Sehingga pH-nya bisa olah-olah tinggi Tetapi tingginya disebabkan oleh nitrit Bukan disebabkan oleh urobilinogen Sejumlah besar urobilinogen berkurang di fesis Sejumlah besar kembali ke hati melalui aliran darah Di sini urobilinogen diproses ulang menjadi empedu Dan kira-kira sejumlah 1% Diekskresikan oleh ginjal ke dalam urin Dan mencapai kadar puncak antara jam 14 sampai dengan jam 16 Inilah sebabnya ketika akan dilakukan pemeriksaan urobilinogen urin Pasien diminta mengambil sampel urin di jam tersebut Yaitu di jam kira-kira 14 sampai 16 Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan urobilinogen Yang pertama urobilinogen setelah dioksidasi Ini akan menjadi urobilin Sehingga juga akan memberikan reaksi positif Artinya reaksi positif yang diberikan merupakan positif palsu Karena yang terdeteksi di sana termasuk juga urobilin Bukan hanya urobilinogen Oleh karena itu diperlukan reaksi iodin untuk memastikan apakah positif yang diberikan berasal dari adanya urobilinogen dalam urin atau adanya urobilin yang ada di dalam urin Ketika ditambahkan iodium seringkali akan tampak lebih jelas warna hijaunya Artinya jika warna hijaunya lebih jelas maka di dalam urin tersebut mengandung urobilin yang menyumbangkan reaksi positif palsu pada pemeriksaan urobilinogen menggunakan metode Ehrlich Untuk pemeriksaan urobilinogen Hendaknya segera dikerjakan paling tidak 30 menit setelah sampling Garam-garam empedu sering akan mengganggu reaksi ini Dengan penambahan BACL2 maka akan terjadi endapan yang mengabsorpsikan atau menyerap garam-garam empedu ini sehingga tidak mengganggu reaksi Ada pun reaksi positif palsu yang lain juga bisa disebabkan oleh adanya forfobilinogen di dalam urin Untuk membedakan apakah di dalam urin tersebut mengandung forfobilinogen atau tidak Maka dapat ditambahkan 2 ml chloroform Kemudian dikocok apabila warna merah yang menunjukkan nilai positif palsu tadi akan pindah di bagian bawah atau di bagian chloroform Berarti merah yang terjadi atau warna merah cherry yang terjadi disebabkan oleh urobilinogen Tetapi jika tetap berada di bagian atas berarti penyebab warna merah tersebut adalah forfobilinogen Atau hasilnya adalah positif palsu